Muldoko, Pembangunan IKN Bukan Proyek Superioritas Kepala Staff Kepresidenen Muldoko menegaskan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara bukan lagi proyek prioritas, tapi superioritas. Itu sebabnya diperlukan kerja ekstraordinari yang membutuhkan persiapan matang, pengawalan super, serta kolaborasi antar kementerian atau lembaga dan instasi. Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5 hingga 20 tahun. Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi dan partisipatif, kata Muldoko. Saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Komunikasi IKN di Jakarta Jumat 8 April 2022. Rapat Koordinasi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Komunikasi IKN merupakan langkah awal kantor staff presiden bersama kementerian atau lembaga dan badan otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap 1. Rapat dihadiri Menteri ATR atau BPN Sofian Jalil, Menteri Kominfo Joni Jipalete, Wakil Kepala Badan Otorita IKN Doni Rahaju, Gubernur Kalimantan Timur Isranur, Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Gafur Masud, dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan PUPR Bapenas dan LHK. Dalam rapat, Muldoko menyampaikan tim kantor staff presiden melalui Kedeputian 1 sudah melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk percepatan pembangunan IKN tahap 1. Hasilnya, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan baru dan persepasi jalan termaksud akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intik air baku, saluran drainase, dan pengendalian banjir. Pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama istana negara, kantor kemenko dan kementerian, hingga pembangunan sumbu kebangsaan. Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan, selain pembangunan peresmian menentawir, kata Muldoko. Hasil monitoring dan evaluasi kantor staff presiden bersama kementerian atau lembaga tersebut, masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap 1, yang akan divinalisasi pada bulan ini. Rencana aksi itu, kata Muldoko, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan UU IKN prioritas, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan, kata dia. Terima kasih telah menonton!